Intro Kasus Irjen Verdi Sambo masih terus bergulir. Pemberitaannya menguak banyak fakta yang mengejutkan publik. Dimulai dari gaya hidupnya hingga bisnis gelap yang selama ini ia pegengi. Termasuk di antaranya situs judi online 303 dan isu mengenai dirinya yang terlibat dalam bisnis narkoba. Oleh karena itu, Irjen Verdi Sambo memiliki gaya hidup glamor dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Dan berikut ini adalah 6 fakta kekayaan fantastis Irjen Verdi Sambo yang berhasil diungkap. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Mengemis jabatan Seperti yang diketahui, Irjen Verdi Sambo merupakan polisi dengan perjalanan karir yang meroket tajam dalam waktu yang singkat. Sebelum dinobatkan sebagai Jenderal Bintang 2 termuda, pria kelahiran Kabupaten Baru Sulawesi Selatan ini pernah menjabat sebagai Kapolres Purbalinga tahun 2012. Karir Verdi Sambo terus naik dan tak pernah turun. Namun yang menariknya, sebuah video lawas memperlihatkan sosok Verdi Sambo tengah mengemis kenaikan jabatan. Terlihat dengan wajah memelas, Verdi Sambo memohon agar dirinya naik pangkat menjadi kombes alias komisaris besar. Sayang keluarga dan sukses terus bisa menjadi Jenderal dan bisa mengkombeskan saya, Pak. Mengkombeskan saya, Pak. Video ini ramai dikomentari para warganet dan menghubungkan bahwa jenjang karir mentereng Verdi Sambo di kepolisian dalam waktu cepat ini hasil dari negosiasi lewat jalan curang. 2. Punya Banyak Ajudan Verdi Sambo merupakan salah satu perwira tinggi dengan Ajudan terbanyak di institusi Polri. Yang terlihat secara kasat mata, Ajudan mantan Kadif Propam ini berjumlah delapan orang yang semuanya merupakan anggota kepolisian. Namun ternyata, Verdi Sambo juga memiliki Ajudan pribadi yang bukan anggota polisi. Dan hal ini menjadi perhatian banyak orang, tak terlepas Rocky Gerung, yang mempertanyakan gaya hidup mewah Verdi Sambo dengan pengawalan Ajudan sebanyak itu. Sehingga tak heran jika banyak asumsi menyebutkan bahwa Verdi Sambo merupakan seorang mafia yang hidupnya berada di lingkaran kejahatan. Sehingga harus dikawal sebanyak itu. 3. Seorang Mafia Tudingan Verdi Sambo seorang mafia belakangan sangat ramai membentuk opini publik. Salah satunya, Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, sangat yakin bahwa Verdi Sambo merupakan seorang mafia besar di tubuh institusi Polri. Hal ini berangkat dari trek rekor Verdi Sambo yang sering menutup kasus-kasus hukum dengan cara yang kejam. Sugeng mengatakan bahwa Verdi Sambo dan para gengnya tak segan untuk menyuap, menciptakan skenario palsu, atau bahkan membunuh saksi. Pernyataan Ketua IPW tersebut diamini oleh warganet, melihat kasus pembunuhan Brigadir J dan juga kasus pembunuhan 6 Laskar FPI di res area KM50 beberapa tahun yang silam. Semoga satu persatu kasus ini menemukan titik terang ya. 4. Kekayaan Verdi Sambo Kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Verdi Sambo merembes ke semua lini kehidupan pribadinya. Termasuk soal harta kekayaan yang dimiliki Verdi Sambo ikut diselidiki media. Diketahui selama ini Verdi Sambo tidak pernah melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN. Tak diketahui apa motifnya, namun Verdi Sambo memiliki aset kekayaan fantastis. Dia memiliki tiga rumah mewah. Yang pertama terletak di kawasan elit Jempaka Residence, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Rumah ini ditaksir seharga 1,3 miliar rupiah. Sedangkan rumah keduanya berada di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Rumah ini tak kalah mewah. Ditaksir harganya mencapai 2 miliar rupiah. Sedangkan rumah ketiganya merupakan rumah dinas yang berlokasi di Duren 3 yang hanya berjarak 300 meter dari rumah pribadi Verdi Sambo. Selain rumah, Verdi Sambo mengoleksi sejumlah kendaraan pribadi. Hal itu diketahui lewat rekaman CCTV rumahnya. Dalam garasi tersebut, terdapat Lexus NX300F Sport. Harganya mencapai 1,16 miliar rupiah. Mobil kedua yaitu jenis SUV Toyota Land Cruiser LC200. Harganya ditaksir mencapai 2,1 miliar rupiah. Mobil ketiga di garasi rumah Verdi Sambo itu MPV Lexus LM350. Harganya mencapai 2,4 miliar rupiah. Ini belum termasuk kendaraan bermotor. Tak itu saja, Verdi Sambo juga memiliki hak atas lahan tanah dan juga rumah bagi para ajudannya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2019, gaji pokok Verdi Sambo dengan pangkat Inspektur Jenderal hanya berkisar 5,5 juta rupiah dengan besaran tunjangan kinerja 29 juta rupiah. 5. Sayang Keluarga Verdi Sambo merupakan sosok perwira tinggi yang sangat cinta keluarga. Dirinya memiliki satu orang istri yakni putri Chandrawati dan empat orang anak. Saat ini anak fungsunya masih balita, berusia 1,5 tahun. Sejak lahir, Verdi Sambo sudah terbiasa hidup dengan didikan militer dari ayahnya, Peter Sambo, yang merupakan seorang purnawirawan berpangkat mayor jenderal polisi. Sedangkan ibunya merupakan seorang bidan. Itulah mengapa kecintaan Verdi Sambo terhadap institusi polri sangat tinggi. Didikan keras ini dan disiplin dari orang tuanya terbawa hingga sekarang. Di tengah kasih sayang tulus dalam menjaga harkat martabat diri dan keluarganya, Verdi Sambo justru gelap mata dengan kasus pembunuhan terhadap Brigadir C. 6. Dimutasi Setelah melewati perjalanan karir gemilang di institusi polri, Verdi Sambo akhirnya turun jabatan. Setelah kapolri listiosi git prabowo, sejarah resmi memutasi Verdi Sambo menjadi patian mapolri. Ibu kandung Verdi Sambo melalui pesan grup WA meminta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban Brigadir C. Dan juga meminta maaf atas kekhilafan anaknya. Verdi Sambo, yang akrab dipanggil Pepi, kini ditahan di rutan Mako Brimob Kelapa II, Kota Depok. Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan Brigadir Nofrian Sahyosua Huta Barat atau Brigadir C. Verdi Sambo dipersangkakan pasal pembunuhan berencana. Oke guys, itulah rangkuman mengenai fakta kemewahan dan gaya hidup Verdi Sambo. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax